As Roma tengah berupaya untuk mempertahankan pemain andalannya yakni Paolo Dybala di tengah rayuan beberapa klub di bursa transfer musim panas mendatang. Demi mempertahankan Paolo Dybala, As Roma telah menyiapkan tiga hal. Pertama, As Roma akan sekuat tenaga mengamankan peringkat empat besar di Liga Italia musim ini. Dengan berada di empat besar, As Roma akan otomatis lolos ke Liga Champions. Bermain di kompetisi klub Eropa tentu menjadi hal yang sulit ditolak Paolo Dybala. Apalagi Inter Milan sebagai salah satu peminat Dybala belum tentu bermain di Liga Champions musim depan. Faktor lain yang manjur mengikat Paolo Dybala di Olimpico adalah Jose Mourinho. Bukan rahasia lagi bila Jose Mourinho merupakan pengagum berat Paolo Dybala, The Special One pula yang ngotot membawa Paolo Dybala ke AS Roma. Jose Mourinho tak membual saat menyatakan minat kepada sang pemain. Buktinya, Paolo Dybala menjadi salah satu pemain andalan AS Roma di bawah arahan Mourinho. Faktor ketiga yang bisa memikat Dybala adalah meningkatkan bayaran sang pemain. Saat ini, Dybala mendapat bayaran di kisaran 4,2 juta euro per tahun. Dybala bakal tergiur andai AS Roma mau meningkatkan gaji sang pemain hingga 6 juta euro per tahun. AS Roma nampaknya memiliki rencana yang jelas untuk seorang Paolo Dybala. Pasalnya AS Roma tak ingin berpisah dengan Dybala saat kontraknya habis pada 2025 mendatang, AS Roma pun mencoba sekuat tenaga untuk mengikat Paolo Dybala lebih lama di Olimpico. Namun bukan perkara mudah bagi AS Roma mempertahankan Dybala, pasalnya mantan pemain Juventus itu merupakan salah satu komoditi panas bursa transfer, terutama di Liga Italia. Banyak klub yang meminati jasa pemain 29 tahun tersebut, Inter Milan disebut sebagai klub yang paling berambisi mengincar tanda tangan pria asal Argentina tersebut. Terima kasih telah menonton!